selamat datang di channel ko tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotrol akan memberitahu kalian kenapa ketika kita membuat link invitation di discord padahal kita udah setting itu never atau selamanya, tapi bisa expired guys nah di video kali ini kotrol akan memberitahu gimana solusinya dan penyebabnya guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian buka discord kalian dan kalian join di server discord kalian by the way cara ini diperuntukkan untuk admin dan juga owner ya guys ya misalnya kalian cuma anggota itu kalian gak bisa setting guys nah disini kotrol udah masuk ke dalam server, servernya kotrol yang namanya kotim oke disini kotrol mau ngasih tau dulu cara invitation yang benar dulu ya guys ya cara nginfit orang yang benar yang linknya itu gak bisa mati nah cara nginfit yang benar itu kalian klik di bagian sini di bagian tanda panah ke bawah tadi setelah itu kalian klik di bagian invite people nah di bagian invite people ini yang ini kalian klik setelah itu kalian klik di bagian bawah sini guys your invite link as period 7 hari atau 7 days kalian klik di bagian edit invite link, ini kalian klik nah untuk men setting agar tidak ada limitnya atau tidak ada experience nya kalian pilih yang 7 day ini kalian pilih never nah di bagian maksimum user ini kalian pilih low limit nah jika sudah kalian langsung aja klik di bagian generate a new link setelah itu kalian copy linknya nah jika sudah kalian tinggal kirim deh kalian tinggal sebarin di YouTube atau di tempat-tempat di YouTube di streamer atau kalian bisa share gimana pun dengan cara kalian tinggal klik kanan dan link ini kalian paste ke orang-orang guys tapi bang aku udah ngikutin caranya abang udah settingannya itu sama kayak abang tapi tetep expired itu kayak gimana bang atasinnya nah biasanya kalau kalian udah settingnya seperti tutorial tadi udah setting expired nya never tapi tetep expired biasanya itu ada yang buat link lagi guys misalnya kayak admin kalian itu buat invitation lagi dengan link yang berbeda jadi saran dari ko tutorial kalian setting ke admin-admin kalian atau ke anggota atau member kalian supaya mereka gak bisa buat link invitation di discord jadi cuma owner nya aja yang bisa buat link invitation nya nah cara settingnya gimana cara settingnya kalian tinggal klik di bagian tanda panah ke bawah yang ini setelah itu kalian pilih di bagian server setting nah ini kalian klik di bagian server setting setelah itu kalian ke bagian role guys nah di bagian role ini kalian klik setelah itu kalian edit deh satu-satu role nya guys nah role nya di edit satu-satu kayak gimana cara ngeditnya cara ngeditnya kalian pilih dulu role nya nah disini ko tutorial bakalan ngedit yang role ko team ini guys ini adalah role orang umum ya guys ya jadi ko tutorial langsung aja edit dengan cara klik edit setelah itu kalian klik di bagian permission yang ini guys permission nah jika sudah kalian scroll ke bawah setelah itu di bagian sini member permission dan create invite allow member to invite new people to this server nah ini kalian hilangin guys kalian hilangin jadi kalau ini dihilangin orang atau anggota biasa tidak bisa membuat investation ke discord ini guys nah terus bang misalnya aku mau invite temenku gimana bang ya kalian harus minta link dari admin atau dari pusatnya guys misalnya dari youtube atau dari tempat yang kalian dapetin link pertama kali discord ini guys nah kayak gitu guys paham kan oke bang jadi berarti harus di edit satu-satu bang role nya yang ada di discord ini iya guys kalian bisa atur misalnya yang bisa buat link baru itu cuma temen kalian atau admin kalian kalian bisa setting guys di bagian roles ini guys dan kalian juga bisa lihat siapa aja yang udah buat investation link di server kalian nah caranya gimana kalian tinggal klik di bagian pojok kanan ini seperti tadi setelah itu kalian pilih server setting jika sudah kalian scroll ke bawah di bagian user management ini kalian klik di bagian invitas nah ini kalian klik nah jika sudah kalian bisa lihat disini guys dan satu hal lagi biasanya kalau kalian udah setting invitation nya unlimited dan selamanya tapi tetap kena expired salah satu penyebabnya mungkin karena ada yang klik pause invitas kalau ini di klik pause semua link entah itu yang expired nya tanpa batas atau entah itu yang disetting berapa hari itu bakalan ter expired semua guys jadi usahakan jangan di klik pause invitation ini guys dan kalian bisa lihat ini adalah orang-orang yang membuat link invitas di server discord kalian guys nah ini kalian bisa lihat ini ada adib yang buat tanpa batas terusan ini ada siapa aja ada artes ini buatnya tujuh hari satu orang yang masuk dan ini ada Aulia ini buat udah 1555 yang masuk kayak gitu guys dan mungkin sampai segini aja semoga video ini dapat membantu kalian see you in the next video bye bye you you you